Oke, cek cek Kembali lagi di Optimize Tutorial Pada tutorial kali ini kita akan melakukan simulasi Yang mau objek yang mau kita simulasi pada video kali ini adalah jembatan Tapi simulasi kita ini menggunakan one beam element Jadi simulasinya itu satu dimensi Jadi nanti jembatan yang teman-teman akan simulasi adalah seperti ini contohnya Bisa dilihat disini Nanti disini ada jembatan Kita pakai jembatan yang trusnya itu bowstring Jadi bentuknya kayak gini Nanti teman-teman simulasi Skema simulasinya adalah Kita bergambar jembatannya nanti Terus nanti untuk bebannya adalah dia beban dari diri sendiri Akibat gravitasi Akibat berat di jembatan tersebut Akibat berat Si jembatan tersebut Nanti dia muncul Defleksi Disini nanti kita jadikan fix support Di bagian sini Terus disini kita tahan Dia jadi supportnya Disini juga Disini juga Terus nanti disini ada gaya gravitasi ke bawah Yang menyebabkan Yang menyebabkan si jembatan itu Mengalami defleksi Kemudian juga Mengalami stress Jadi nanti ada stressnya Nah itu nanti yang Mau kita evaluasi ya Kita pengen tahu Kekuatan dari jembatan ini Seperti apa Akibat Bebannya sendiri Jadi gak ada Faktor lain Seperti seismik Kita mengabaikan faktor itu Kemudian Mengabaikan beban mobil Di atasnya Kan di atasnya Misalnya ada mobil lewat Berarti bebannya nambah Nah itu kita mengabaikan itu Jadi Ini yang kita Hitung disini Yang kita simulasikan adalah Lamburni karena faktor Berat dari si jembatan itu sendiri Oke Tapi sebelum kita mulai simulasi Disini kita Ingin memperkenalkan Bahwa Sebenarnya dalam simulasi struktur Itu kita punya Tiga buah Tipe ya Tiga tipe simulasi Yang pertama itu Ada simulasi Satu dimensi Yang pertama Yang kedua Ada simulasi Dua dimensi Kemudian simulasi Tiga dimensi Kalau dalam simulasi Satu dimensi Kita nanti kan Setiap simulasi Pasti kita Ada yang namanya Proses meshing Meshing itu Mencacah-cacah Mendiskritisasi Bahasa kerennya Mendiskritisasi Geometri Yang sudah kita buat Menjadi Domain-domain Yang sangat kecil Itu namanya Meshing Nah Saat proses Meshing Kalau kita Biasa simulasi Tiga dimensi Tiga dimensi Itu biasanya Biasanya elemennya Bentuknya Balok Bentuk sel-selnya Bentuk elemen-elemennya Ada yang balok Atau Heksahedral Nama lainnya Ada juga Bentuknya tetrahedral Tetrahedral Ada polihedral Dan sebagainya Nah kalau dua dimensi Karena dua dimensi Berarti elemen yang kita gunakan Nanti ya dua dimensi juga Kotak Kotak ini kan dua dimensi Kemudian ada segitiga Nah ini Ini Contoh yang dua Dua dimensi Kemudian Disini Untuk yang satu dimensi Ya berarti elemennya itu Cuman kayak Garis Dipotong gitu Jadi kayak Udah gini doang Ini kan satu dimensi Jadinya Seperti itu Jadi Dalam simulasi itu ada Analisi satu dimensi Simulasi dua dimensi Ada simulasi tiga dimensi Ya Disini Bisa dilihat Masing-masing Contoh elemen yang digunakan Ketika Kita ingin melakukan simulasi Ya Nah Disini bisa kita lihat ya Kita ingin tahu Dulu nih Kapan kita menggunakan Simulasi satu dimensi Ya Kapan kita menggunakan Simulasi dua dimensi Kapan kita melakukan Simulasi tiga dimensi Nah kita Harus menuntukkan dulu nih Kasus kita itu Akan lebih tepat Menggunakan simulasi Yang mana sih Ya Nah Sebagai contoh Sekarang kita Contoh ke Simulasi tiga dimensi dulu Nah Simulasi tiga dimensi Itu akan lebih tepat Ya Jika Geometri kita Objek yang akan kita simulasikan Itu Ukurannya itu Proporsional Ya kan Contoh Disini ada ragum ya Ada ragum Ya Jadi ukuran dari sini kemari Ya kan Let's say Misalkan dari sini ke sini Misalkan 50 cm Misalkan aja Ya kan Nih dari sini ke sini 50 cm Ya Kemudian jarak dari sini ke sini Ya Kira-kira dimensinya Ya mungkin 20 ya Kira-kira 20 cm Misalkan Kemudian tingginya Dari sini ke sini Kira-kira Misalkan 30 cm Nah Ini menunjukkan bahwa Dari ketiga parameter dimensi ini Ya Ukurannya itu Proporsional Gitu Ya Si ragumnya ini kita anggap Gak ada ini ya Gak ada sih batang ini Kita mau simulasi ragumnya aja Ya Nah Itu tuh proporsional ya Bentuknya Bukan proporsional sih Hampir sama gitu nilainya 20, 50, 30 Kan gak terlalu jauh Ya Jadi Kalau misalkan nilai ketiga parameter Dimensi ini Itu sama ya Ini akan lebih baik Akan lebih bagus Akan lebih bagus Menggunakan simulasi Tiga dimensi Gitu Jadi nanti elemen yang kita gunakan ini Gitu Jadi ini sekitar simulasinya Tiga dimensi Supaya apa? Supaya mempresentasikan Bentuk dari si Si Ragum ini secara utuh Gitu Ya Jadi ini analisisnya murni Analisis tiga dimensi Nah beda halnya Kalau kita mau Analisis plat disini Ya Analisis plat Ya misalkan ini ada Kita punya plat ya Punya plat Terus ada bolong-bolongnya disini Nah disini Ya Ukurannya kita bisa lihat Jarak dari segini kesini Misalkan 30 cm Misalkan Ya Kemudian dari sini kesini Ya Ini mungkin bisa dihitung ya Kira-kira 10 cm Nah Terus Satu parameter lagi Nah Sekarang Jarak dari sini kesini Ini thicknessnya Ya kan Kan thicknessnya Ya Atau tebal dari plat ini Kan sangat kecil sekali Gitu Cuman 1 mili Misalnya 2 mili Misalkan Nah ini Yang satu 30 cm Ya Panjangnya Ya parameter pertama Dimensi Disininya 10 cm Nah Sedangkan disini tebalnya 2 mili doang Gitu Artinya Ukuran ini ya Itu gak ada apa-apanya Dibandingkan dengan Dengan ukuran ini Gitu Kedua dimensi ini ya Nah Tari 30 sama 10 Ya seperti itu Nah oleh karena itu Ya Karena ini ukurannya Ini gak ada apa-apanya Artinya sangat kecil Dibandingkan dengan Kedua dimensi ini Ya Maka akan lebih baik Ya Ini kita asumsikan 0 Ya Kita asumsikan 0 mili Gitu Jadi sangat tipis sekali Kalau kita asumsikan 0 mili Ntar jadinya berubah Ya Akan lebih Bagus Akan lebih efisien Simulasinya Jika ini 2 mili ini Kita anggap Kita anggap aja 0 mili Kayak gitu Ya udah nanti jadi kayak gini Gitu Jadi gak punya ketebalan Gitu Ketebalannya 0 Ya jadi kayak gini ya Jadi ketebalannya 0 Ya jadi nanti Ini berupa apa? Berupa surface Surface 2 dimensi Nanti yang kita Simulasikan Gitu Kalau kita simulasinya Pakai 3 dimensi Ya artinya Mempertahankan tebalnya 2 mili Nanti simulasinya berat Gitu Nanti simulasinya Jadi berat Langkah lebih baiknya Langkah-langkah lebih baik Ini kita asumsikan aja Tebalnya 0 aja Gitu Ya Jadi nanti Yang kita analisis Adalah surface Permukaan Dari si plat Gitu Surface nya doang Gak ada thickness nya Seperti itu Ini namanya Analisis 2 dimensi Nah kasus ini Akan lebih tepat Pakai Analisis 2 dimensi Kalau mau Simulasi-simulasi Plat Kayak gitu Nah ada lagi Satu lagi Yang belum kita bahas Adalah Kapan kita menggunakan Analisis 1 dimensi Nah analisis 1 dimensi Contohnya Misalkan Kita ambil Contoh batang ini Batang di atas Itu kan Misalkan Kita tahu Profilnya itu Ibeam Misalkan Ibeam Jadi Ibeam Kayak gini Nah itu kan panjang Banget ya Kita ambil Contoh di atas Nah itu panjang Banget ke belakang Panjang ke belakang Nah pokoknya Panjang ke belakang Nah ini agak Jelek Pokoknya Beginilah Pokoknya Ibeamnya ini panjang Ke belakang Nah ini Kalau kita misalkan Ukur jaraknya Misalkan dari sini ke sini Nah itu sekitar 3 misalkan ya Misalkan aja Dari sini ke sini Misalkan 5 meter Atau Ya 5 meter Misalkan 5 meter itu kan Berarti 5000 mili Ya 5000 mili Nah sedangkan Si profilnya Jarak dari sini ke sini Itu Itu misalkan Cuman 100 mili Misalkan 100 mili Terus jarak dari sini ke sini Juga 100 mili Nih Artinya apa Dari sini kita bisa Dapat kesimpulan Bahwa Ukuran dari ini Ya Ini kan cuma 100 mili Itu gak ada apa-apanya Dibandingkan dengan Ukuran panjang Si Bim ininya Ukuran panjang Bimnya Ya Jadi dimensi profilnya Ya itu Gak ada apa-apa Ini sangat kecil kan Berarti 1 banding 50 Bayangin Ya Artinya ini Ya Gak ada apa-apanya Ukurannya dibandingkan Dengan panjangnya itu sendiri Maka Maka Ini akan Lebih Efisien Simulasinya Jika dilakukan Dengan menganggap Ininya itu 0 Ya ini Ini 0 Ya Jadi jarak ini itu 0 Gitu Jadi kan ngerucut tuh 0 Ya gitu Merucut Kemudian ini juga Kita anggap 0 juga Gitu ya Ya ini akhirnya Mengerucut Nah jadi nanti Kalau kita kerucut Nanti yang kita gambar Di simulasi Ya itu cuman garis doang Gitu Garis doang Dimana garis tersebut Panjangnya 5 meter Atau 5000 mili Gitu Nih Kalau ini dianggap 0 Ya Ini dianggap 0 Ya kan jadi kan Menciut gini Jadi cuman garis doang Panjang Nah inilah Yang namanya Analisis Satu Satu dimensi Nah ini Makanya dalam analisis Yang Partnya itu BIM Yang panjang Panjang Gitu kan Nah itu kita menggunakan Analisis Simulasi Ya Satu Satu dimensi Jadi seperti itu Oke Mas Kalau semuanya Tiga dimensi aja Boleh gak? Ya boleh aja Gitu silahkan Gitu cuman Nanti proses Kita nanti akan menemukan Kesulitan gitu Saat proses Smashing Ya Ini adalah Ya Analisis Satu dimensi Dua dimensi Itu dalam rangka Penyederhanaan Saja Gitu kan Supaya simulasi kita itu Lebih efisien Dari segi waktu Terus dari segi perhitungan Juga lebih cepat Gitu Toh Seandainya kita Bandingkan dengan Hasil tiga dimensi Gak jauh berbeda Gak terlalu jauh berbeda Jadi seperti itu Makanya Ini walaupun Secara realita Bentuknya tiga dimensi Ini akan lebih efisien Menggunakan Analisis satu dimensi Ya Oleh karena itu Untuk simulasi kita Saat ini Simulasi jembatan ini Kita menggunakan Analisis satu Satu dimensi Ya Karena kan Bentuknya disini Panjang-panjang Ya Seperti itu Oke Sekarang kita langsung Masuk aja Masuk aja Di workbench Asus workbench Kemudian Geometry Langsung Geometry Langsung double click Geometry Kita gambar dulu Ditunggu ya Sampai Jendela space claim Terbuka Oke Oke Nah ini dia Ini dulu nih Ini ada Problem sedikit Oke Sip Udah Kalau udah Sekarang kita langsung Saja Menggambar Di sketch XY Caranya adalah Klik display Eh sorry Design Pilih ini 3D mode Kita pilih sketch mode Tapi kita sketch mode Pilih sumbu Z Supaya kita bisa Gambar di sumbu XY Kemudian disini Ada gambar mata Tujuannya adalah Supaya kita nyaman Ketika menggambar Kemudian Ini diaktifkan Layout sketch nya Karena kita mau Gambar layout Garis Kemudian Kita langsung Gambar line aja Dulu Kita ngambil Ini garis bantuan Klik ini Ini pastikan lurus Terus Escape Nah misalkan Kita pengen Jembatannya itu Panjangnya 15 meter Tinggal dimension Terus Ke bawah Disini 15M Nah ini Panjang Panjangnya 15M Ini diturunin Ke bawah aja Biar kita nyaman Oke Nah kalau sudah Sekarang kita Langsung Ngambil gambarnya Kita ngambil gambarnya Dari internet aja Ini Copy image Ball string trust Di copy aja Terus Dipaste disini Nah terus Ini dipas-pasin Ukurannya Dipas-pasin aja Kita pakai ini ya Ball string trust Jadi ini Kita pas-pasin Escape dulu ya Escape Nah ini jadi Gambar ini bisa dipindah-pindahin ya Nah sekarang kita Jadi yang di 15 meter Itu panjang dari sini Kesini di 15 meter ya Nah ini Artinya gambar ini Harus kita scale Kita perbesar Caranya tinggal perbesar Sambil tahan shift ya Biar gak pengok gambarnya Nah ini tinggal dipas-pasin aja Kira-kira aja Oke kira-kira aja ya Kayak gini Kalau sudah kayak gini Kita gambar garis yang lain Ya klik line Jadi tujuan gambar ini adalah Untuk membantu ya Disini mungkin Disini Nanti teman-teman bisa gambar Sesuai dengan dimensinya ya Jadi disini Kita Agak males ya Jadi Ikutin aja gambar yang udah ada ya Dengan menggunakan teknik Di scale gitu gambarnya Oke Nah ini tinggal Kita bikin garis Sampai sini ya Kira-kira Oke Terus escape Kemudian Kita gambar ini Arc 3.0 arc Disini Klik Klik Jadi klik tiga kali ya Sampai Sampai ujung ke atas nih Oke Kalau sudah kita kembali ke line Ini Pastikan tersnap ya Ini kalau bisa sih Snap Snap to grid Dihilangin aja ya Biar nanti Takutnya salah gitu Kita Kita gak Snap ke sini gitu Takutnya Jadi snap to gridnya Dihilangin aja Supaya dia snap Nempelnya itu kemari aja Nah Gini Oke Kira-kira aja ya Ngikutin gambarnya Oke Terus kesini Ya Kalau udah kesini Tempel kemari Ya Sudah tempel kemari Terus Ya Ke bawah Ya Kalau udah ke bawah Terus kemari Oke Oke Kalau udah Sisa sebelahnya Tempel kemari Ya Dari sini Tempel kemari Dari sini Klik Tempel kemari Kira-kira aja Ya Ya Ini disini kita Di video ini Cuman ngebahas metodenya aja ya Enggak Jadi gak Gak perlu akurat Seperti di lapangan ya Metodenya aja Metode simulasinya Cara-cara simulasinya Oke Ini udah Ya Kalau sudah Ya Tinggal n sketch berarti Ya N sketch Terus nih gambarnya ya Dilangin Jadi nanti disini ada sketchnya Yang tadi udah kita gambar Nah di dalam sketch ini Dia punya anggota-anggota gitu ya Part Anggota-anggota Anggota terdiri dari titik-titik Yang tadi kita gambar Oke Nah Sekarang Ya Kalau kita mau Simulasi ini Ya Mau simulasi ini Pastikan Setiap Garis itu Tidak Ini ya Ini kan garisnya Kayak melebihi gitu ya Ya Jadi kalau misalkan kita Kita klik ini Ya Jadi kepilih semuanya gitu Gak dalam potongan Gak dalam ini potongan 1 Ini potongan 2 Potongan 3 Potongan 4 5 6 7 8 Nah ini Supaya nanti Semua koneksinya itu terdefinisi dengan baik ya Antara garis dengan Dengan garis lainnya Itu Itu harus Terdefinisi secara baik gitu Contoh disini nih Ini harusnya titik ini Titik ini Disini Itu Gabung Tempat Menyatunya 4 buah Garis Ya kan Garis dari sini Garis dari sini Terus garis dari sini Sama garis dari sini Nah tapi ini masih Ngasih satu kesatuan ya Harusnya garis ini sama garis ini pisah gitu Nah ini artinya Titik ini tidak Terdefinisi dengan baik ya Ya Jadi vertex ini Belum terdefinisi dengan baik Oleh karena itu kita harus Jadi kita Imprint gitu Kita imprint Garisnya Supaya nanti Kalau kita klik ini Itu terpecah gitu Ini sendiri Bagian ini sendiri Bagian itu sendiri Kayak gitu Caranya adalah tinggal prepare Terus imprint Nah imprint nanti dia Otomatis Akan meng-highlight ya Software ini akan meng-highlight Bagian-bagian mana aja Yang bisa di-imprint Seperti itu Nah tapi disini Toleransinya kita Besarin ya Misalnya dari 2 mili Supaya nanti dia bisa Imprintnya Tukup jauh Oke Kalau sudah Klik disini Centang ya Mungkin kalau di teman-teman Centangnya di sebelah sini Oke Oke Kalau sudah Escape Kita sudah imprint Nah ini Kita bisa lihat Bahwa Masing-masing Ini kita itu Sudah Terpisah gitu Garis-garisnya gitu Oke Kalau sudah terpisah Kita lihat Connect Connection Disini ya We prepare Connectionnya Gak ada masalah ya Artinya Gak ada yang Terini Semua terkonek Dengan baik Oke Kalau sudah Klik escape Oke Kalau sudah sampai sini Ya berarti Kita tinggal Copy ya Caranya Ctrl C aja Jadi si sketching plannya Kita ctrl C Terus ctrl V Di tempat ini juga Nanti jadi ada dua Buah control Ini sketching plan Nah ini sebenarnya Saling berhimpitan Antara sketching plan Satu sama dua Nah sketching plan Keduanya Disini Kita design Kita move Kita move Disini Let's say Kita pindahin Tiga meter Sambil ditahan Most nya Petik space Spasi Baru masukin Angkanya ini Mau tiga meter Atau tiga ribu mili Oke Nah Oke Kalau sudah Nah sekarang Kita ingin Ngegabungin Part-part Ini Nah Garis-garis Yang ada di bawah Disini Yang jadi alas Jembatannya Caranya tinggal Klik bend Klik ini Blend Ya Pilih ini Tahan control Pilih Titik satunya Gitu Kalau sudah Klik Ini Complete Nah nanti disini Muncul curve Satu Curve Yang barusan Kita buat Ya Oke Sekarang kita Bikin untuk Yang lainnya Caranya sama ya Tahan Sambil tahan control Terus Accept Set Accept Kalau ada yang error Control Control Z Aja Di accept Lupa di accept 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 Jadi accept Oke Sudah Terus Ini juga Jangan lupa Atasnya Ini kita Sambung juga Atasnya Ini Atasnya Juga Sudah Terus Escape Kita Skip Oke Ini sudah Semua Sudah Semua Ini Tidak perlu Kita Imprint Imprint Lagi Ya Karena Ini kan Emang Sudah Terpisah Ini ada Dua Ini Apaan Ya Udah Biarin Aja Ini Nggak ada Apa-apanya Eh Eh Control Z Ini Nyabung Sama Ini Jadi Tadi Pas Ngelang Ini Ininya Ilang Sudah Dibiarin Aja Ini Jadi Nggak usah Keganggu Sama Ini Oke Kalau Sudah Ya Langkah Berikutnya Adalah Kita Mendefinisikan Masing-masing Garis Ini Kita Mau Garis Ini Kita Mau Pakai Profilnya Apa Profil Itu Maksudnya Kalau kita Punya Beam Itu kan Ada yang Profilnya Bulat Ada Eye Beam Ada Circular Tube Ada Rectangular Tube Dan sebagainya Oke Sekarang kita Menentuin dulu Yang bagian Ini Yang bagian Ini Yang Busur Kayak Bowstring Caranya Adalah Tinggal Klik Aja Klik Lingkaran Busurnya Sambil Tahan Control Kalau Mau Instant Gampang Klik Aja Dua Kali Di Garis Ini Misalkan Dia Otomatis Nge Highlight Jadi Ngemilih Langsung Yang Seri Yang Saling Seri Tahan Control Yang Bawah Juga Diklik Dua Kali Jadi Dia Milih Juga Yang Bawah Terus Yang Ini Juga Pilih Dua Kali Tahan Control Terus Yang Ini Juga Pilih Dua Kali Kalau Kesulitan Menggunakan Klik Dua Kali Tadi Bisa Pilih Satu Satu Sambil Tahan Control Nah Ini Kita Udah Ter-highlight Yang Warna Ijo Si Bawah String Bentuk Busur Gini Ada Dua Busur Dari Bawah Sama Yang Lekukannya Kalau Sudah Kepilih Kita Keprepare Kemudian Profile Nah Ini Kita Definisikan Dia Pakai Yang Ibeam Misalkan Ibeam Diklik Ibeam Nanti Otomatis Disini Muncul Bim 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 Ini Apa Ini Yang Barusan Kita Milih Tadi Inilah Yang Kita Pilih Tadi Dia Apa Tipenya Disini Ada Tukisannya Tipenya A Tipe I Terus Disini Ini Profilenya Profilenya Ini Bisa Kita Ubah Nah Kita Misalkan Mau Lihat Ini Profilenya Apa Garis Ini Caranya Tinggal klik Display Kemudian Solid Bim Supaya Kelihatan Ini Supaya Kelihatan Aja Nah Ini Profilenya Seperti Ini Wah Bimnya Kurang Besar Mas Saya Pengen Bimnya Profile Eye Bimnya Ini Yang Gede Nah Nanti Teman Teman Bisa Sesuaikan Profile Bimnya Sesuai Yang Ada Di Pasaran Caranya Tinggal Klik Kanan Kemudian Edit Edit Bim Profile Oke Jadi Nanti Teman Teman Terarah Kesini Sorry Oke Jadi Nanti Disini Ada Seperti Ini Teman Teman Bisa Langsung Ubah Dimensinya Disini Misalkan Disini Eye Bimnya Mau kita Ubah Ukurannya Lebih Besar Yang Tadinya 200 Ini Kan W3 Klik W3 Yang Tadinya 200 Kita Pengen 400 Misalkan Oke Nah Ini Otomatis Nanti Gambarnya Ini Jadi Semakin Semakin Besar Lebar 200 Lebarnya Kemudian Misalkan Yang bagian T1 T1 Disini Kita Tebelin Jadi 30 Terus T2 T2 Itu Yang Atas Berarti Yang Atas 30 Juga Itu Tebel Atas Terus T3 T3 Juga 30 Oke Kemudian Apalagi Yang Belum Diubah W1 Jadi 200 Oke Terus W2 Misalkan Jadi 200 Juga Oke Misalkan Seperti Ini Kalau Udah Escape Jadi Ini Udah Otomatis Teman Teman Bisa Langsung Rubah Sendiri Nah Ini Untuk Jendela Ini Teman Teman Bisa Langsung Di Close Aja Disini Atau Digeser Kayak Gini Aja Jadi Ini Bagusnya Di Close Aja Cuman Agak Ribet Ini Agak Error Jadi Aplikasi Bukan Error Ada Bug Jadi Ini Langsung Di Close Aja Kalau Udah Diubah Di Close Nanti Ini Dia Udah Merubah Sendiri Jadi Ini Udah Kita Ubah Kemudian Ini Beam Kita Hilangin Dulu Aja Supaya Kita Enak Bisa Enak Milih Yang Belum Kita Definisikan Beam Nah Terus Yang Ini Kita Pilih Tahan Control Sama Yang Bawah Nah Ini Misalkan Kita Pengen Yang Bawah Sama Yang Atas Kita Pengen Pakai Yang Bulet Misalkan Circle Circular Circular Tuk Diklik Diklik Display Solid Beam Bentuknya Circular Circular Oke Dihilangin Aja Semuanya Terus Kita Pilih Yang Belum Ini Kita Ini Aja Nah Ini Kita Pilih Semuanya Oh Sorry Ini Ada Yang Belum Juga Ini Belum Ini Ini Ketinggalan Kita Ketinggalan Disini Kita Pilih Dia Circular Tube Dia Circular Tube Jadi Dia Tambah Anggota Baru Disini Profile Name Circular Tube Jadi Ini Nge-link Sama List Yang Ada Disini Misalkan Ini Mau Dirubah Jadi Ibeam Yaudah Tinggal Ini Dirubah Jadi Ibeam Ini Dilang Aja Oke Sekarang Yang Belum Ini Terus Pilih Ini Kita Pakai Yang Tadi Circular Sekarang Kita Pakai Ini Rectangular Tube Sudah Ya Sekarang Kita Show Aja Semuanya Terus Display Solid Beam Supaya Dia Kelihatan Bentuknya Nah Ini Kita Mau Ubah Lagi Untuk Yang Rectangular Tube Kita Rasa Misalkan Ukurannya Udah Sesuai Udah Cukuplah Misalkan Nah Sekarang Kita Mau Ubah Ukuran Diameter Si Circular Tube Oke Caranya Adalah Tinggal Klik Kanan Edit Beam Profile Ya Nanti Kita Kita Masuk Ke Terus Kita Ubah Disini Jadi 60 Misalkan 60 Eh Sorry Ini Diklik 60 Oke Jadi Besar Diameter Dalamnya 40 Let's Say Oke Kalau Sudah Biasa Langsung Aja Escape Langsung Di Close Jendelanya Disini Kita Fokus Ke Yang Baru Oke Sudah Ini Jadi Lebih Besar Diameternya Oke Kalau Sudah Lebih Besar Diameternya Sekarang Kita Bikin Alas 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 Ini Berupa Surface Alas Caranya Adalah Tinggal Klik Display Eh Klik Design Pilih Blend Sini Blend Pilih Ini Tahan Control Ini Dalam Kondisi Blendnya Aktif Nah Nanti Disini Muncul Kotak Ini Surface Kalau Sudah Klik Complete Atau Enter Nanti Disini Muncul Surface Nah Ini Nanti Akan Jadi Alas Jadi Nanti Yang Ini Bahannya Steel Yang Tras Ini Kemudian Yang Alas Ini Jalan Ini Nanti Pakai Yang Konkret Misalkan Nanti Kita Pakai Konkret Oke Kalau Sudah Seperti Ini Kita Mau Mastikan Nanti Ketika Dalam Simulasi Si Vertex Vertex Ini Sudah Terhubung Sudah Menyatu Caranya Adalah Supaya Menyatukan Titik Titik Garis Dengan Garis Yang Lain Benar Benar Menyatu Caranya Tinggal Klik Share Supaya Dia Saling Share Nanti Disini Lokasi Mana Saja Yang Nanti Akan Dishare Oleh Space Claim Terus Di Complete Aja Oke Ini Sudah Dishare Sudah Semua Sekarang Kita Langsung Close Tutup Kita Kan Simulasinya Statik Jadi Ini Static Structural Kita Sambung Ini Kemari Oke Pastikan Teman Teman Disini Pakai Ini Apa Namanya Versinya Yang Terbaru 2021 Kalau Yang Versi Lama Mungkin Disini Nanti Kita Harus Aktifkan Dulu Line Disini Ada Tulisan Line Itu Teman Teman Aktifkan Kalau Versi Yang Lama Jadi Disini Asum Teman Teman Menggunakan Versi Terbaru 2021 R1 Oke Kemudian Tahap Berikutnya Di Engineering Data Kita Kan Disini Sudah Default Structural Steel Kita Mau Nambah Material Buat Si Concrete Buat Si Alas Caranya Tinggal Ke Engineering Data Sources Kemudian Pilih General Material Diklik Nanti Disini Ada Concrete Teman Teman Tinggal Klik Tambah Terus Di Close Ini Nah Ini Nanti Teman Teman Udah Bisa Lihat Bahwa Disini Ada Concrete Jadi Dua Material Ini Nanti Akan Kita Gunakan Simulasi Langsung Aja Di Close Terus Kita Masuk Ke Model Double Click Model Tunggu Tunggu Lagi Loading Oke 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 Kalau sudah Masuk Nanti Teman Teman Disini Untuk Cara Pengerjaannya Gampang Tinggal Ikutin Aja Urutannya Yang Pertama Disini Ada Tanda Tanya Artinya Kita Harus Ada Yang Kita Definisikan Nah Disini Kita Definisikan Harus Mendefinisikan Tebal Dari Si Surface Jadi Walaupun Ini Analisis Dua Dimensi Surface Ini Dua Dimensi Tapi Kita Harus Tetap Masukin Thickness Nya Disini Representatif Tapi Thickness Bukan Thickness Sesungguh Disini Kita Misalkan 100 Mili Oke Tebal Kemudian Ininya Apa Melihat Bagian 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 Mana Saja Terus Ini Kan Udah Terdefine Mana Yang Pakai Beam Dan Lain Lain Oke Sekarang Teman Teman Langsung Saja Kita Masuk Ke Tahap Meshing Ini Cross Session Nggak Usah Kita Bahas Karena Tadi Kan Sudah Disetting Semuanya Di Space Clim Oke Kalau Sudah Kita Masuk Ke Meshing Kita Meshing Dulu Aja Default Klik Mesh Terus Klik Kanan Generate Mesh Kita Biarin Aja Default Nah Kalau Udah Default Ini Di Display Pastikan Tick Tick Ininya Aktif Supaya Dia Keliatannya Beneran Aslinya Kan Ini Beam Elemen Beam Elemen Aslinya Gambarnya Garis Garis Doang Tapi Kalau Mau Lihat Bentuk Aslinya Representasi Aslinya Tinggal Klik Ini Tick Shells And Beam Style Ini Jadi Memuncul Seperti Representasi Dari Aslinya Oke Ini Dihilangin Aja Oke Sekarang Kita Misalkan Mau Kurangi Ukuran Cell Caranya Adalah Tinggal Klik Kanan Insert Sizing Terus Ini Kita Yang Surface Ini Kita Hilangin Dulu Aja Kita Hide Surface Body Kita Hilangin Aja Kita Pengen Sizing Si Edge Kita Pilih Edge Jadi Kita Ingin Melakukan Mashing Dengan Cara Mengatur Ukuran Di Edge Di Garis Jadi Makanya Surface Di Hilangin Dulu Karena Kita Sekarang Mau Ngatur Garis Surface Belakangan Caranya Klik Ini Terus Mode Di Box Select Biar Pilih Semua Pilih Semua Pastikan Terus Ke Sizing Terus Apply Supaya Nanti Masuk Ke sini Garis Garis Ini Seleksi Kita Masuk Mari Jadi Disini Ada 58 Garis Kalau Dihitung Dihitung Sendiri Teman Teman Disini Ada 342 Mili Artinya Jarak Antara Satu Sel Sel Yang Lain Ini 342 Mili Kita Coba Kecilin Jadi 100 Jadi Jarak 100 Kalau 100 Jadi Lebih Kecil Jadi Jarak Dari Sini Kesini Satu Elemen 100 Mili Kalau Sudah Klik Kanan Update Untuk Melihat Sermes Ini Bisa Bisa Dilihat Titik Jarak Antartitik Dari Sini Jadi Lebih Dekat Ini 100 Mili Kalau Sudah Buat Melihat Representatif Aslinya Gambarnya Ini Kayak Gini Sekarang Ini Surface Nya Tadi Di Hide Kita Lihat Lagi Show 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 Ini Jadi Kayak Gini Nah Ini Kita Pengennya Surface Ini Kita Pengennya Dia Ukurannya Sama 100ml Pencacahannya Pencacahan Dari Elemen 2D Elemen Caranya Klik Kanan Insert Sizing Pilih Surface Karena Kita Mau Atur Setting Surface Terus Langsung Pilih Semuanya Nanti Surface Ini Langsung Kepilih Warna Ijo Ini Tidak Bakal Kepilih Karena Kondisinya Age Bukan Surface Apply Kemudian Kita Masukkan 100 100ml Terus Kalau Sudah Di Di update Jadi Nanti Panjang Ukuran Cellnya Nanti Jadi 100ml Nah Ini Bisa Dilihat Oke Sudah Kalau Sudah Langkah Berikutnya Klik Kanan Kita Masukkan Support Dan Bebannya Caranya Adalah Klik Kanan Insert Fix Support Pilih Titik Disini Ini kan Titik Titik Ini Kita Hilangin Dulu Aja Titik Bim Jadi Nanti Support Ada Di Titik Ini 4 1 2 3 4 Tinggal Dipilih Ini Mesh Hilangin Aja Biar Titiknya Kelihatan Ini Modenya Di Single Select Tahan Control Pilih Pilih Titik Apply Oke Nanti Disini Ada Apa Namanya 4 Titik Jadi Nanti Dia Jadi Fix Support Fix Support Artinya Dia Ketahan Untuk Tidak Bergerak Ke Kiri Ke Kanan Ke Atas Ke Atas Dan Arah Lainnya Nah Kemudian Kita Tambah Bebannya Nah Bebannya Ini Kan Murni Dari Gravitasi Oleh Karena Itu Kita Klik Insert Disini Pakai Yang Standar Earth Gravity Ya Arah Gravitasinya Min Y Berdasarkan Ini Kan Ke Bawah Min Y Oke Udah Seperti Itu Aja Jadi Disini Kita Nggak Masukin Berapa Newton Nggak Usah Jadi Otomatis Beratnya Itu Terhitung Sendiri Ya Nah Untuk Menghitung Beratnya Ini Gimana Ya Beratnya Itu Ya Udah Dihitung Sendiri Dari Dari Softwarenya Ini Jadi Perhitungan Beratnya Gaya Beratnya Adalah Berarti Tinggal Masanya Berarti Rho Dikali Dikali Volume Nah Volume Rho Dapat Dari Sini Dari Engineering Data Ini Di Concrete Disini Sama Structural Steel Disini Kan Kita Masukin Density 7850 Nah Itu Nanti Dia Terhitung Masanya Itu Dari Rho Sama Volume Apa Volume Mesh Ini Volume Mesh 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 Representasi Dari Mesh Mesh Tadi Jadi Caranya Seperti Itu Oh Ini Lupa Yang Di Surface Ini Assignment Surface Yang Bawah Ini Kita Concrete Jadi Sisanya Beam Itu Otomatis Default Structural Steel Biarin Aja Oke Jadi Seperti Itu Jadi Untuk Menghitung Masanya Itu Dia Sudah Otomatis Kalau Mau Menyesuaikan Dengan Keinginan Kita Tadi Rho Put Rho Oke Kalau Sudah Sekarang Kita Langsung Saja Perhitungan Caranya Kita Pilih Dulu Data Apa Yang Mau Kita Ambil Kita Mau Deformasi Dulu Kalau Sudah Klik Kanan Solve Ditunggu Ini Komputer Sedang Melakukan Solving Sebentar Sekali Oke Kalau Sudah Klik Ini Total Deformation Nah Disini Teman Teman Bisa Lihat Deformasinya Paling Besar Cuma 1 mili Doang Oke Kalau Mau Lihat Disini Tick Shell Bank Diaktifin Supaya Kelihatan Beneran Terus Misalkan Mesh Mau Di Hilangin Misalkan Nah Ini Ya Jadi Seperti Ini Oke Ini Animasinya Bisa Dilihat Bahwa Disini Defleksinya Nah Tentu Animasi Ini Tidak Menunjukkan Keadaan Sebenarnya Masa Penyoknya Kayak Gini Padahal Cuma 1 mili Kenapa Jawabannya Karena Dia Terscale Makanya Disini Kita Ubah Jadi True Scale Supaya Animasinya Itu Mengikuti Keadaan Sebenarnya Nah Ini Sebenarnya Tidak Penyok Penyok Amat Cuman Seperti ini Doang Itu Kecil Cuman Satu mili Doang Di bagian Tengah Yang warna Merah Oke Kalau sudah Langkah berikutnya Kita Misalkan Pengen Ngambil Ini kan Kita Analisis BIM Kita Pengen Ngambil Data Bending Stress Bending Stress Insert Stress Eh Sorry Kita Pakai Ini dulu BIM Result Eh Sorry Bukan BIM Result BIM Tool BIM Tool Nanti Disini Kita Bisa Dapat Stress Stress Yang Ada Di BIM Nanti Teman Teman Bisa Lihat Direct Stress Ini Direct Stress Nya Warnanya Biru Berarti Minus 4 Yang Warna Merah Berarti Positif 4 Direct Stress Nya Oke Kemudian Disini Minimum Combined Stress Nya Maximum Combined Stress Nya Terus Kita Bisa Yang Paling Penting Minimum Bending Maximum Bending Kita Evaluate Nah Ini Data Data Yang Kita Bisa Dapatkan Dalam Simulasi BIM Oke Sekarang Kita Mau Bahas Dulu Beberapa Disini Macem Macem Kalau Deformasi Teman Teman Jelas Deformasi Itu Bengkok Berapa Milih Defleksinya Kalau Direct Stress Kalau Kita Gambar Misalkan Ini Contohnya Kita Ambil Sample Disini Disini Kalau Kita Lihat Dari Samping Disini Misalkan Kita Ambil Ini Warna Ijo Disini Kita Lihat Dari Samping Kan Jadi Kayak Gini Nah Direct Stress Itu Definisinya Adalah Disini Misalkan Ada Gaya Terus Disini Misalkan Gayanya F Terus Disini Kita Potong Misalkan Kita Potong Ternyata Disini Berarti Gambar Ini Kita Pakai Profilenya I I Beam Kayak Gini Direct Stress Itu Sigma Sigma Direct Sigma D Jadi Direct Stress Itu Definisinya Adalah Gaya Persatuan Area 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 Profilenya Ini Definisi Direct Stress Dengan Carat Apa Gaya Disini Tegak Lurus Dengan Si Beam Dengan Profil Si Beam Tegak Lurus Tegak Lurus Dengan Profil Sejajar Sejajar Dengan Garis Beam Kanan Kiri Horizontal Gaya F Seperti Ini Seperti Itu Jadi Direct Stress Itu Bisa Bahasa Lainnya Adalah Stress Aksial Ax Kan Dia Aksial Berdasarkan Jadi Gaya Yang Bekerja Pada Luas Area Ini Aksial Itu Direct Stress Jadi Seperti Itu Ini Arti Direct Stress Seperti Itu Nah Ada Lagi Yang Namanya Combined Stress Kalau Combined Stress Itu Misalkan Eh Bukan Combined Stress Dulu Bending Bending Stress Kalau Bending Stress Berarti Misalkan Ini Kemudian Kita Disini Ada Gaya F Kita Kasih Gaya F Misalkan Kebawah Ada Gaya F Kebawah Nah Ini Misalkan Jadi Ada Bending 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 Seperti Ini Nah Ketika Ada Bending Seperti Ini Berarti Nanti Profile Stress Itu Seperti Ini Stress Yang Diakibatkan Karena Bending Seperti Ini Ini Namanya Bending Stress Misalkan Disini Bending Stress Menunjukkan 60 Misalkan 60 MPA Bending Stress Berbeda Di Setiap Cross Session Dari Profile Mulai Dari Atas Ke Bawah Bending Stress Beda Beda Nah Ini Yang Dicapture Nilai Maksimum Sama Minimum Maksimum Ini Misalkan 60 Minimum Ini Berarti Minus 60 Ini Nilai Minimum Biasanya Nilai Maksimum Minimum Biasanya Itu adanya Di ujung Sini Di ujung Sini Sama Ujung Sini Kalau Di ujung Sini Misalkan Nilai Maksimum Maka Ujung Sini Adalah Minimum Karena Negatif Nilainya Ini Bending Stress Jadi Bending Stress Itu Bending Sigma Bending Sama Kayak Yang Di rumus Mekanika Material Ilmu Struktur Rumus Momen Dikali Y Y Y Itu Jarak Dari Sini Ke Sini Dibagi Momen Inersia Dari Profilenya Ini Kalau Ini Tadi Aksial Kalau Direct Stress Itu Atau Aksial Stress Definisinya Ini Jadi Disini Makanya Bending Itu Ada nilai Minimum Sama Maksimum Karena Ini Ada Maksimum Ada Minimum Tapi Kalau Direct Stress Itu Cuma Satu Doang Nilainya Nggak Ada Minimum Maksimum Makanya Disini Direct Stress Nggak Ada Nilai Maksimum Sama Minimum Oke Karena Setiap Section Pada Bending 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 Stress Itu Beda Beda Nilainya Makanya Ada Maksimum Sama Minimum Jadi Seperti Itu Nah Disini Ada Combine Stress Jadi Combine Stress Itu Bending Bending Stress Karena Direct Stress Nilainya Cuma Satu Berarti Direct Stress Digabung Dengan Combine Dengan Bending Stress Yang Maksimum Maka Menghasilkan Maksimum Combine Stress Kemudian Direct Stress Digabung Dengan Maksimum Komponen Stress Yang Minimum Minimum Bending Stress Maka Menghasilkan Minimum Combine Stress Mungkin Membingungkan Tapi Baiknya Teman Teman Mereview ulang Mungkin Pelajaran Tentang Makan Mekanica Oke Disini Bisa Kita Lihat Bending Stress Hampir Selalu Yang Bending Stress Merah Disini Yang Maksimum Stress Misalkan Biru Jadi Di Minimum 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 Merah Karena Tadi Kebalik Nilai Maksimum Sama Minimum Minimum Ini Bending Stress Bisa Dilihat Teman 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 Yang Disipil B B B B Expert Lagi Untuk Mengetahui Data Data Ini Dan Mengaplikasikannya Apakah Kuat Atau Tidak Oke Kemudian Ada Lagi Data Data Yang Bisa Kita Ambil Dari Sini BIM Result Ada Axial Force Axial Force Axial Force Definisi Axial Force Gaya Yang Bekerja Secara Axial Tapi Gayanya Kita Mengambil Stress Tapi Di Axial Force Kita Mengidentifikasi F Bukan Stress Gayanya Gayanya Seperti Distribusi Gayanya Yang Paling Gede Karena Gaya Gravitasinya Kebawah Ini Paling Gede Oke Jadi Yang Axial Bekerja Disini Kemudian Kita Identifikasi Juga BIM Result Bending Moment Bending Moment Evaluate Nah Ini Bending Moment Nah Nah Ini Bending Moment Itu Ini Kalau Disini Itu Ininya Ingat Ini Bending Moment Bukan Bending Stress Kalau Tadi Bending Stress Kalau Bending Moment Yang M M M M M Nah Ini Bending Moment Bisa Kita Lihat Seperti Ini Kemudian Klik Insert BIM Result Shear Force Nah Ini Kita Bisa Lihat Shear Force Seperti Ini Terus Misalkan Teman Teman Mau Bikin Shear Force Diagram Terus Bending Moment Diagram Ya Moment Diagram Sama SFD Sama BMD Itu Bisa Disini Caranya Tinggal Kita Klik Kanan Klik Ini Klik Kanan Insert Kemudian BIM Result Shear Moment Diagram Kemudian Kita Bikin Dulu Kalau Kita Belum Bikin Construction Geometry Ini Gak Bisa Kita Harus Bikin Path Dulu Path Itu Tempat Di mana Kita Ingin Membuat Diagram Caranya Klik Kanan Di sini Geometry Sorry Di model Insert Construction Geometry Path Kita Caranya Klik Edge Kita Pilih Edge Misalkan Kita Pengen Tahu Di sini Garis Ini Di Apply Nanti Garis Ini Masuk Di sini Titik Ke Satu Di sini Titik Kedua Jadi Nanti Di sini Jadi Titik Satu Kesono Titik Kedua Di sini Sudah Ada Path Di sini Di Share Moment Diagram Kita Bisa Masuk Path Ini Path Ini Kalau Misalkan Namanya Ayam Misalkan Namanya Ayam Maka Di sini Yang keluar Adalah Ayam Jadi Seperti Itu Jadi Ini Nyambung Sama Ini Nah Di sini Kita Pengen Tahu Total Shear Moment Diagram Seperti Apa Di kanan Langsung Evaluate All Result Nanti Di sini Kita Bisa Lihat Shear Force Di titik Satu Kedua Jadi Kalau Kita Ke Geometri Di sini Ini Dari Satu Kedua Ini Titik Satu Ini Titik Dua Teman Bisa Tahu Shear Force SFD Shear Force Diagram Jadi Seperti Ini Terus BMD Bending Moment Diagram Seperti Ini Kemudian Ini Juga Yang Gak Jauh Gak Kala Penting Displacement Yaitu Bengkok Defleksinya Jadi Defleksi Yang Terjadi Sepanjang Garis Sini Sampai Sini Jadi Sampai Situ Situ Nanti Kedepannya Mungkin Kita Akan Bahas Validasi Dengan Hand Calculation Dan Sebagainya Simulasi Semulasi Ini Kita Validasi Dengan Perhitungan Tangan Biar Teman Teman Yang Penasaran Ini Akurat Gak Simulasinya Kita Coba Validasi Dengan Hand Calculation Nanti Di Video Berikut Berikut Oke Marasnya Teman Teman Sudah Mau Menyimak Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikut Nya